Intro Sambut Hari Kemerdekaan Indonesia, pedangdut Irma Dharma Wangsa punya cara tersendiri. Ia melakukan kegiatan mengajar anak-anak bernyanyi lagu kemerdekaan sekaligus memberikan tantangan. Nah pemirsa udah sampai nih di ruangan yang ada disini, fasilitas dari RPTRA. Jadi aku udah bersama pembina-nya ya dari RPTRA. Jadi disini tuh ada pembina-nya Mbak Kiki dan? Mbak Jonas. Jadi disini Irma mau ngajarin nih teman-teman cilik Irma nih. Teman-teman kecil Irma supaya hafal lagu-lagu kemerdekaan Republik Indonesia. Suaranya harus keras. Satu, dua, merdeka! 17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka, nusa dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka! Nah maju, eh berdiri, berdiri, diurut. Satu, dua, tiga, empat. Makanya tadi saya tes nih mereka kan, dan itu memang gak ada latihan. Sebelumnya ada latihan gak? Gak ada. Gak ada, karena memang baru ketemu kan. Jadi latihannya gak ada, kita on the spot disini, saya sengaja mau ngetes. Hafal gak nih lagu-lagu kemerdekaan Republik Indonesia? Biasanya kan kalau anak-anak sekarang paling hafalnya kan lagu-lagu ya anak-anak band sekarang, lagu-lagu yang lagi viral, lagu-lagu yang lagi happening. Tapi ternyata hafal di luar kepala mereka dan itu merupakan kebanggaan buat Irma pribadi. Tak hanya itu, pelantun lagu Bang Jarwo ini juga meluangkan waktu untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengikuti lomba tujuh belasan bersama keluarga. Sebenarnya sih menumbuhkan rasa nasionalisme tuh kalau dari aku sih gampang-gampang aja ya. Kalau dari adik-adik ini, kadang aku kalau selain adik-adik disini, kalau misalkan aku lagi di jalan atau dimana, melihat mereka buang sampah sembarangan tuh aku tegur. Terima kasih telah menonton!